Pula di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam relationship kita, di dalam keluarga kita, dengan teman-teman kita, sometimes perbedaan itu ada dan cuma tidak sometimes, Tuhan izinkan, everybody is unique, everybody adalah special. Maka itu dikatakan bahwa fingerprint kita itu gak ada yang sama, satu orang pun di muka bumi ini tidak ada yang mempunyai fingerprint yang sama. Luar biasa sekali, karena keunikan itulah kita boleh mengisi satu dengan yang lain, karena perbedaan itulah Tuhan inginkan untuk kita boleh melengkapi satu dengan yang lain. Saudaraku, yang selanjutnya dikatakan mengapa relationship kita mempunyai suatu masalah atau sometimes gagal, karena the work of the flesh, perbuatan-perbuatan daging, kita semua belum sempurna saudaraku, kita tidak selalu mengerti akan Tuhan atau teman-teman kita. Ada suatu, seorang profesor dari suatu Bible college, ini juga kisah yang nyata dikatakan, ada seorang profesor dari suatu Bible college, pada suatu hari sudah bertengkar dengan istrinya, dia sangat jengkel sekali dengan istrinya dan dia katakan, dia tatap wajah istrinya dikatakan. Saya tidak habis pikir, dan I don't understand, dia katakan, saya tidak bisa mengerti, kenapa Tuhan menciptakan seorang yang begitu cantik, tapi begitu bodoh, dia katakan. Dia pikir, wah kena ini istrinya, istrinya juga balik ke dia, istrinya lihat dia, dia katakan dengan kalam, dia katakan dengan tenang, dia katakan, Tuhan menciptakan saya dengan segala kecantikan saya, supaya kamu mau menikah dengan saya, tapi Tuhan membuat saya begitu bodoh, supaya kamu mau menikah dengan kamu, supaya saya mau menikah dengan kamu. Saudaraku, yang ke enam, we have to realize, the tactic from the enemy is to ruin our relationship. Kita harus sadar, bahwa taktik daripada si jahat, yaitu untuk merusak relationship kita. Sebagaimana sudah saya katakan, tadi kita akan lihat pengkotbah 4 ayat yang ke-12, kita buka pengkotbah 4 ayat yang ke-12. Alkitab kita, saudaraku. Pengkotbah 4 ayat 12, Yang mengatakan, Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Kalau seorang dapat dikalahkan, dikatakan dua orang dapat bertahan. Even tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. The devil know the power of agreement. Setan tahu kuasa daripada kesatuan, daripada unity. Sehingga firman Tuhan mengatakan, Apa saudaraku? Oh betapa indahnya, Oh betapa eloknya, Apabila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Dikatakan bahwa apa? Disanalah diperintahkan Tuhan, Agar berkah-berkah dicurahkan dan selanjutnya. The devil know when he can ruin the relationship, He can get everything. Dia bisa mempunyai semuanya. Karena itu kalau kita lihat saudaraku, When we start praying for the revival, Kalau kita mulai berdoa untuk revival, Tuhan banyak jiwa-jiwa baru yang datang. Kalau kita mulai berdoa untuk suatu pemulihan terjadi, Disitu kita lihat the devil try untuk kita mulai ada gesekan satu dengan yang lain. Mulai ada mungkin konflik satu dengan yang lain. Karena the devil know, Dimana ada kesatuan disitu ada kuasa, Tetapi dimana ada roh pemecah, Ada perpecahan, Disitu iblis bisa masuk secara luar biasa. Berapa banyak gereja-gereja Tuhan yang saat ini dipecah belah, Berapa banyak gereja-gereja Tuhan yang saat ini dipecah, pecah, pecah. Gereja yang biasa pecah langsung pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Because the devil know there will be no power anymore. Tidak ada suatu kuasa lagi di dalam gereja Tuhan. That is the tactic, That is adalah suatu siasat daripada si jahat. Demikian pula di dalam keluarga kita saudaraku, Antara hubungan antara suami dan hubungan antara suami istri. Saudaraku, never think that we are strong. Ya enggak pernah merasa, Jangan pernah merasa kalau kita tuh kuat, Ah enggak mungkin itu terjadi. Ah enggak mungkin itu terjadi di dalam kehidupan saya. Because the devil know, Pada saat ada celah itu masuk saudaraku, Keluarga kita bisa dihancurkan. Pada saat hubungan antara suami, Hubungan antara istri dihancurkan. Disitu saudaraku, Dia tahu bahwa dia mendapatkan semuanya. Dia mendapatkan anak-anaknya. Saya ingat waktu kemarin ini, Waktu Desember ini ya, Kevin baru pulang dari Weko. Waktu melalui liburan bersama dengan kita. Dan dia katakan, Salah satu temannya, Dia katakan, Mom, one of my friends, He has a very rough Christmas. Saya katakan, Kenapa? Karena orang tuanya on the process divorce. Saudaraku, Bila kata-kata ini tidak terjadi di dalam setiap kehidupan warga yang ada di tempat ini. Di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, It's not easy to say that word. Karena kata-kata ini, Sometimes saudaraku, We want to kill our spouse. Ya kita mau membunuh suami atau istri kita, Karena kita enggak ada lagi opsi untuk divorce. Kita akan bunuh, Tapi biarlah kata-kata divorce itu tidak ada di dalam, Benar ya Pak Simon? Tapi biarlah kata-kata divorce itu tidak ada di dalam kehidupan, Tidak ada di dalam perbendaharaan, Daripada setiap keluarga, Keluarga Kristen, Daripada anak-anak Tuhan. Karena saudaraku, When that happened, Saudaraku, The effect, Efeknya, Setelah sangat-sangat mendalam, Dalam setiap kehidupan, Anak-anak yang, Anak-anak mereka. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh belajar. Yang ketujuh, Yaitu pelanggaran salah satu daripada triple A, Saya katakan the violation of one of the triple A, Yaitu adultery, Addiction, And abuse. Kalau salah satu hal ini ada di dalam kehidupan relationship kita, The relationship will start to fail. The relationship akan mulai menurun, Akan mulai menuju kepada kehancuran. Kalau ada adultery, Ada addiction, And abuse di dalam relationship, Di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Amsal 6, Ayat 29, Saudara, Nggak usah baca, Dikatakan, Demikian juga, Orang yang menghampirin istri sesamanya, Tiada seorang pun yang menjamahnya, Luput dari hukuman. Di fireproof kemarin movie yang ada, I encourage everybody yang belum melihat akan movie itu, Saudara lihat, It's very powerful. Dikatakan suaminya addicted dengan pornografi, Menyebabkan kehidupan pernikahan mereka, Menuju ke dalam kehancuran. Saudaraku, Kalaupun hal ini terjadi, Di dalam kehidupan kita, Kalaupun hal ini terjadi, Tuhan izinkan terjadi, Tapi satu hal, Kita tahu bahwa selalu ada pengampunan. Amin, Saudaraku, Selalu ada harapan, Selalu ada kelepasan di dalam Tuhan, Kalau kita boleh datang kepada dia, Tuhan akan pulihkan keadaan kita kembali. Amin, Saudaraku, Yang ke delapan, Relationship gagal, Karena kita mempunyai wrong priorities, Mempunyai suatu priority yang salah. Saya ingat, Waktu saya masih kecil, Saudaraku, Grandma saya, Nenek saya mempunyai saudara, Dimana dia, Saudaranya laki-laki, Dimana dia bekerja, Dan bekerja, Dan bekerja secara luar biasa, Secara keras sekali. Tapi dia mempunyai suatu wrong priority. Dia bekerja, Dia simpan uangnya, Istrinya enggak even tahu, Dimana dia simpan uangnya. Anaknya satu, Enggak even tahu, Dimana papanya simpan uangnya. Pada saat anaknya mulai bertumbuh, Secara remaja, Pada anaknya mulai minta, Papa, Saya ke sekolah, Saya minta dibelikan sepeda motor. Orang tuanya mengatakan, You do not need sepeda motor, You just need bicycle. Cuma anaknya diberikan, Apa, Sepeda, Saudaraku. Anak ini tumbuh dengan suatu bitterness. Papinya masih bekerja, Dan bekerja secara luar biasa, Tapi istri dan anaknya, Hidup secara pas-pasan. Terima kasih telah menonton!